Ini kan tadi biasanya kode ABC, nah ini kegiatan aktivitasnya. Contoh kan kalau kalian tahu kan di UTS kemarin kan saya buat soal perusahaan dari Taiwan yang mau ekspansi ke Indonesia. Nah ini contohnya, contoh nyambung-nyambunginnya dari soal UTS kalian. Nah misalnya mereka mau membuat pabrik baru, pabrik baru entah itu di mana lah di Indonesia. Nah ini waktu normal berdasarkan pengalaman mereka bikin pabrik sebelumnya atau bikin pabrik di Taiwan misalnya. Nah ini waktu percepatan, karena misalnya kemarin buru-buru mau corona ataupun corona mau selesai, ini waktu percepatan. Ternyata ini asumsi saja. Silahkan dikerjakan seolah latihannya, nanti kita bahas bersama ya. Jadi tentukan BPHP, waktu percepatannya berapa, dan biaya percepatannya itu berapa. Jadi proyek ini normalnya bisa selesai berapa lama, kecepatnya itu bisa selesai berapa lama, dan biayanya berapa. Oke, ini jawaban saya ya, berarti kita buat pertama jaringannya dulu. Kita udah ada aktivitasnya apa, cukup jelas disini, lalu kegiatan pendahulunya kita jelas disini. Nah kita lihat disini pertama, ada yang kegiatan pendahulunya, ada yang 0 nggak? Ada 0, berarti kalau yang 0, kita lihat disini A, A itu nggak perlu apa-apa, berarti ini kegiatan A ya, nggak perlu apa-apa. Berarti ini kegiatan 1, kegiatan 1, kita buat kegiatan 1. Ini kegiatan 1, kegiatan awalnya cuma ada 1 kan? Bisa add text nggak? Nah, udah lah, gini lah. Kegiatan 1 cuma ada 1 kan? Nah, berarti ini A, kegiatan 1 ada 1, nah kegiatan 2 kita lihat, kegiatan 2 itu ada, ini kegiatan A ya, A itu berarti kita lihat ini. Nggak lama juga ya kalau buat dari awal. Nah, ini kegiatan A. Ini kegiatan A. Atau saya coret-coret aja lah ya, biar cepat. Nah, ini kegiatan A berarti ya. Ini kegiatan A, kita lihat. Kegiatan 1 ya, ini kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 ini, ini adalah kegiatan untuk merancang pabrik. Yang merancang pabrik. Jadi, tidak ada perancangan, nggak butuh ada apa-apa. Jadi, kalian mendesainnya itu, nggak ada kegiatan sebelumnya, karena ini kegiatan awal. Kita lanjut ke kegiatan yang lain. Ini B, C, kegiatan 1 itu berarti butuh A. A. Nah, A ini berarti kegiatan 1 itu A. Kita tulis ini A. 12. Lanjut. Berarti A udah ada ya. Nah, ini kegiatan 2 kita buat di sini. Ini kegiatan 2. Kegiatan 2, saya copy ini aja deh. Nah, kita buat ini kegiatan 2. Ini kegiatan 2. Berarti ini kegiatan 2. Ini kan dari A. A itu berarti cabangnya apa aja? A itu ada B, C, dan D. Berarti di sini ada 3 cabang kan? B, C, D. Nah, kalau pakai yang ini kan kalian bisa buat jaringan langsung gitu kan? Letak. Kayak gitu. Tapi kita sekarang pakai ini aja. B, C, dan D ya. B dan B, C, dan D. Berapa B, C, dan D itu? 8, 4, 3. Berarti ini 8, 4, 3. Oke, selesai ya. 8, 4, dan 3. Ini kegiatan. Kita lanjut ke yang E. Lanjut ke kegiatan E itu butuh yang 12. E itu berarti jaringannya itu dari B. Berarti dari sini kan? Berarti E, B. Ini berarti berapa? 12. Selanjutnya juga sama. F, F itu butuh kegiatan B. Ya, B ini. F itu butuh pendahulunya itu C ya. C, Pak. C, berarti bukan buku butuh F. Ini kalau pakai ini ya, F. Ini maaf agak coret-coret. F berarti ini F berapa, F? F itu lama-lama. Caranya kayak gini. Kalau pakai yang kayak gini ya. Terus pakai G itu, buku itu juga C. Berarti di sini, G itu butuh C. Ya, susah gambarnya sebentar. Agak. Tapi ini kalian udah agak jelas ya. Saya hapus dulu. Agak sempit juga cuangnya. Nah, cara pertama untuk menggambar grafik seperti itu, kalian bisa fokus ke garisnya. Kalau enggak, kalian bisa fokus ke sini. Ini kan ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan kalau bisa dilihat kegiatannya ada 8 ya. Cara yang pertama itu, yang tadi ngikutin garis-garis itu. Kalian buat poin-poinnya dulu, nanti bisa dihapus. Untuk pakai cara yang ini ya. Cara kedua, kalian bisa lihat jumlah kegiatannya, kegiatan dari pabrik ini. Ini yang pertama nih, ini A. 1, 2, 3. Nah, ini kan bisa dibuat jadi 1. Ini 1 kan? Ini 1. Ini 1 lah, 1. Ini gimana? Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Yang terakhir finishnya 8. Berarti bakal ada 8 kegiatan. Jelas ya. Karena ini ada finishnya nanti ke 8. Selesenya. Cara kedua seperti itu. Cara yang terakhir. Adalah yang pertama, kalian harus, cara yang terakhir. Pertama, kalian bikin dulu. Ini mungkin diperkecil ya. Kecilin aja. Segini mungkin lah. Nah, cara kedua, kalian bikin per layer. Satu layer-layer gitu. Satu kotak. Asumsikan ada. Nah, ini kalian pertama. Di sini ada kegiatan berdahuluannya berapa? Cuma ada satu. Berarti kalian bikin satu. Berarti ini peristiwa pertama. Nah, berarti peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Itu yang butuh A itu. Cuma satu kan? Berarti kalian pindah ke sini. Ini peristiwa satu. Ini peristiwa dua. Bisa langsung coret ya. Oke, segini aja cukup. Ini peristiwa satu, peristiwa dua. Nah, merancang dulu kalian bikin gambar. Berarti A. Jelas ya. Terus A ini sudah selesai. 12. Keep. Lalu kalian butuh yang lain, yang B. B itu butuh A. Berarti di sini ada peristiwa lagi kegiatan. Kalau atas aja. Ini berarti ada peristiwa lagi. B. B. 8. Lanjut ke yang C. C itu butuh A. C itu 3 ya. Langsung saya buat, bikin bulat 3 aja deh. Tuh A kan. Nah, kalian bisa langsung buat 3 ini. Cara ketiga. Fokus ke bulatan akhirnya. Berarti ini ada C. C itu berapa tadi? 4. C. 4. Kemudian yang D. D juga tadi butuh A. D. 4. Sudah selesai. Kita ke kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yang E itu pendahulannya itu B. Berarti cuma ada satu kan. Kita buat lagi yang kegiatan selanjutnya. Kita buat tabel sini. Kita buat berarti kegiatan. Apa tadi tuh? D ya? A, B, C, E ya? E. Apa ya? E. E ya, betul ya? E. A, B, C, D, E. Ini E 12. Ini cara ketiga ya. Mungkin yang lebih simple buat kalian lihat. Ini yang. Atau saja kita bikin yang F. F itu bisa sekali nih. F sama G butuh C. F sama G. Ya udah, bikin 2. Kita bikin 2. Itu tadi butuh C ya. C itu kita kasih. C. Oke. Halo, waktu 2. Nah, ini. Kita buat. Buat ini yang selanjutnya yang F. Kesini C. C. Eh, apa? F ya. F. F itu 18. Yang G. G itu butuh C. Berarti kesini. G itu butuh C berarti. Oh, enggak. G. Oh, ini nih. Nah, lihat. Ini agak tricky juga disini. Nah, ini kan kalau kalian tadi download kan. Ini kan. G. Biar lah satu-satu. Ini butuh C. Nah, disini juga lihat. Kelihatan. Ini 2 ini. G. G. Nah, G itu butuh. Berarti C itu. Oh, saya ngeliru. U. G. Berarti ini keliru. Hapusnya. Oh, bisa dihapus ya. Nah, ini bisa dihapus. Nanti berarti kesini. Berarti ke. Eh, kok saya bingung. Betul enggak sih saya coba koreksi. Ini F. Tiga. Enggak usah lihat disini dulu ya. Disini. F. Ini F ya. Ini 18. F udah 18. Yang G itu butuh kegiatan C. F. Oke. Berarti. Dari sini. Ke. Sini aja deh. Oke. G berarti 8. Kenapa kesini? Soalnya. Sesuai dengan yang ini. Berarti G udah ada ya. C. Yang H butuh kegiatan D dan G. Berarti kita buat H itu. Ini ya. H. H itu berarti disini. Karena butuh kegiatan. Ini H. Udah dua cabang ya. Ininya sama ini. Ini H. Lalu kita lihat yang I. I itu butuh kegiatan. F. Dan. E dan F. Berarti kesini. Empat. Terakhir kesini. J. Butuh. I. Dan H. Ini J. Eh. J disini. Tinggal buat disini lah. Oke. Udah. Jadi hasilnya seperti ini. Sama gak sama ini? Oh sama. Bapak itu yang E nya. Berarti harus nyambung ke F ya? Mana? Yang tadi Bapak buat. Belum nyambung ke F Pak. Jadi ada sembilan kegiatan. Yang tadi Bapak buatnya. Kalau yang sebelumnya ada delapan. Ini terlalu. Pantas saya bingung. Ada. Ini ya. Ini ya. Ininya terlalu. Ini harusnya ya? Iya Pak. Oke. Sip. Ini harusnya. Ini kalau pakai metode ini ya. Nanti kalau pakai metode. Yang biasa. Kalian juga bisa buat. Agak mirip-mirip. Kayak gini. Nah kalau pakai metode yang biasa. Kita buat dimana ya? Saya duplikat aja deh. Kita duplikat aja. Pakai metode yang empat itu. Tapi nanti jadi kerja dua kali ya. Gak apa-apa. Kita bekerja. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Metode awal. Yang biasa berarti. Kita buat persegi. Persegi. Inilah ya. Ini berarti kegiatan. Nah berarti ini kegiatan. Yang. Kegiatan. Bisa diinset ya. Terus ada isi fillnya. Putih coba. Gak ada. Berarti ini kegiatan. A. A gak perlu pendahuluan ya. Oh. Harusnya ini warna hitam. Ini A. Iya. Save. Lalu B. C. D. Berarti ada tiga kegiatan. Itu dua. Tiga. Yang butuh A. B. C. D. Ini. B. B. Ini. C. Ini. D. Begitu ya. B. 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 D. Lalu kegiatan E. Ini kegiatan E. E. Biar gabing. Biar gabing. Bicen panah dulu aja deh. Ini set. Sip. Oke. Ini. Gini ya. C. Seperti ini. Biasa. Ini kegiatan E. Kita buat panah lagi. Seperti ini ya. E Lalu kegiatan F F G FG itu Butuh C Ini F Dan ini G Ini ya FG Udah Nah ini H H itu butuh 2 Butuh D dan G Kita buat H Berarti H disini aja H butuh 2 Dekat FG H H Lalu I dan G Terakhir I Itu butuh E dan F Berarti I Ini I I Dan F Ini I dan F Lalu dan terakhir J Terakhir J disini Membutuhkan Kegiatan I dan H I Dan H Nah kira-kira Permandingannya seperti ini Ya ini pertama Kalian buat Analisa jaringan dulu Ini yang pertama ini Kalau yang kedua Nah kalau kalian bingung Kayak bingung misalnya Pasti emang bingung Pakai ini Udah kalian bikin ini dulu Nanti tinggal Kayak gini Lihat Ini tuh sebenarnya mirip-mirip Misalnya di kesiniin Nah Kebayang sekarang Kebayang gak Kelihatan gak Kelihatan pak Nah jadi sebenarnya ini mirip-mirip Cuman beda titiknya aja Jadi nanti kalian Kalau misalnya pakai yang ini Kalian tinggal pilih aja Titikin aja Walaupun di garis A 12 Itu kan sama aja Bikin jaringan disini tuh Ini B Ini buat lebih jelasnya Saya gede Duplikat aja Set Kita duplikat Eh maaf Kita duplikat Ini kita duplikat Ini hapus Ini biar jelas It's already atas Ini saya gedein Oke ini saya gedein Nah ini tuh mirip sebenarnya Yes Kita grup Nah kayak gini Ini soalnya Kan mirip-mirip Ini grup aja dulu Grup Nah ini kita gedein Oh ini terlalu besar Nah sebenarnya kayak gini kan Mirip-mirip Ini B C Ini di titik-titiknya Saya coba ungroup Nah sebenarnya mirip-mirip Jadi udah bikin yang kayak tadi Pakai metode yang Garis 4 Nah kalian bisa langsung Nambahin Tambahin kayak gini Kegiatan 1 Eh kalau di dukung Pakai tangan Ini kegiatan Agak kurang jelas Tapi mirip ya Nah ini misalnya setelah Tadi kalian bikin Nah ini bisa ditambahin ini Ini kegiatan 1 Berarti ada kegiatan 2 Kegiatan 3 4 Dan seterusnya Ada yang masih bingung Buat jaringannya Ada pertanyaan Tentang pembuatan jaringan ini Genial sudah paham Atau saya ada clear lagi Kayak tadi Genial Paham Pak Ini ya Jadi di setiap Nah ini Contohnya ini Nanti saya share juga Wah waktu kita Ape jam 3 ya Udah 10 menit lagi Seperti inilah Nanti saya rapihkan sedikit Seperti inilah Nanti Bisa rapihkan sedikit Kita beri jaringan ini Kalau udah bikin jaringan Nah nanti kalian Selanjutnya Sudah terbentuk jaringan Jaringan ini kayak gini ya Yang kalau pakai method 2 Nah Berarti tinggal diisiin Tinggal lihat Is dan ef nya Nah ini Nah dari sini aja Mungkin di crop aja kan ya Dicrop seperti ini Nah kan Nanti tinggal dibuat Kita tinggal buat jaringannya disini Berarti disini Adalah 12 ya 12 12 Eh 0 Oh 12 0 Ini 12 12 tambah ini Jadi 12 Dan selanjutnya Kalian bisa lanjut Kita Terhalang waktunya Ini ditugasin aja deh Nanti kita bahas minggu depan Dari sini Setelah itu kalian isi Berdasarkan jaringannya Ini ya 12 Udah keisi Udah selesai Nah kalian disini Bisa langsung menentukan Jalur kritisnya Ini udah ya Jalur kritisnya Bisa ditentukan Dari Yang tadi Bisa kan Bisa langsung kelihatan kan ini Jadi 12 12 16 16 34 0 0 0 Berarti jalur kritisnya Adalah disini Ini jalur kritisnya Nah bisa Bisa hitung hasil total Biayanya berapa Lalu bisa dibuat Misalkan dipakai-pakai Excel Kayak tadi contoh Cisoda Bisa dilihat disini Berbagai kesimpulan Biar rapi Lalu yang biayanya berapa Lalu yang C Hasilnya berapa Oke optimalnya Hasilnya berapa Jadi nanti kalian bisa lihat Disini ada Rekapitulasi Misalkan Tadi kan selesainya 0 Kalau misalnya dimulai tanggal 1 Januari 2018 Latasnya akhirnya sekian Nah jadi akhirnya Dari sini Kalian bisa Lihat ini Ujungnya Nah ujungnya dari Perhitungan yang tadi itu Kalau misalnya kita lihat Sekarang 2021 Bulan 5 ya Ini berarti Harusnya kalau sesuai jadwal Ini Project ini Sedang Memasang Generator Dan Mendapatkan lisensi Secara umum sih Seperti itu